sudah 27 mahasiswa yang hadir oke, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke dear students of TBIB Tadris Bahasa Inggris Winnemah Wundel Padang welcome again to my class intermediate reading skill today we are going to have online discussion about intermediate reading skills especially about claim tentang claim minggu lalu kita sudah membahas secara teoretis konsep dan teori dari claim dan juga fakta serta details hari ini kita akan memberikan kesempatan kepada grup satu yang akan menjelaskan kalimat-kalimat yang terkategori kepada claim dari teks artikel yang sudah saya kirimkan minggu lalu oke teksnya sama ya jadi grup satu grup dua dan grup tiga akan membahas teks ini juga cuma nanti bagiannya beda-beda oke saya display teks yang kemarin ini dia apakah bisa dilihat file-nya oke oke baik baik-baik view saya tukar view-nya menjadi read mode kita coba ya nah ini read mode kemarin kita sudah membahas yang abstrak lalu kita sudah membahas lagi excuse me paragraf pertama introduction sekarang kita membahas paragraf yang discussion oke jadi yang ini oke the study of literature yang ini sudah kita bahas ke minggu lalu yang discussion apakah sudah kita bahas ini ada yang baru masuk belum belum kalau begitu kita akan coba membahas paragraf yang discussion ini apakah grup satu bisa membaca teksnya di dalam layar laptop atau HP sebelumnya sudah dibacakan ya di rumah atau bagian yang ini bagian yang mana ini kalau kelompok grup satu TBI yang A mereka mulai dari sini dari sini oke kita coba oke silahkan ini kalau dari nama kita mulai dari Febiansyah kemudian Aulia Ihsan lalu Ainil Hamni dan yang terakhir adalah Kesi Wigia kita panggil satu-satu kita berikan kesempatan pertama Febiansyah akan membacakan paragraf ini ya kemudian setelah Febiansyah baca Febiansyah akan menyebutkan kalimat yang mana di paragraf ini yang masuk ke dalam klaim dan kenapa disebut kalimat klaim paragraf berikutnya yang ini yang dari kata even though sampai through words ini nanti akan dibaca oleh Aulia Ihsan jadi Aulia akan menyebutkan kalimat mana yang termasuk klaim dan juga alasannya apa setelah Aulia nanti akan membahas paragraf berikutnya yaitu Hainil Hamni yang paragraf dari Learning English Literature sampai Social Constructions enggak tugasnya sama akan membacanya reading aloud dan kemudian menyebutkan mana kalimat yang termasuk ke dalam klaim dan yang tidak dan kenapa itu klaim terakhir kepada Esi Wijia Esi juga akan membaca kalimat yang ada di paragraf ini lalu menjelaskan kenapa paragraf ini termasuk dalam paragraf yang mengandung unsur ini klaim dan kenapa ini disebut sebagai klaim ya baik jadi setelah kalian baca semuanya saya akan memperhatikan mana kosa kata yang rasanya pengucapan katanya masih belum pas nanti akan saya berikan contoh yang sesuai baik British atau American English lalu setelah itu saya akan jelaskan juga makna atau kataran ide dari kalimat di paragraf ini oke sekarang kita persilahkan kepada Fabrian Shah untuk membaca paragraf ini untuk kita semua silakan Fabrian Shah mulai dari the study mister ya the study bukan study the study ya silakan Fabrian Shah the study of literature prop this ways for students in international or national context to help their literary literary expression ya ini accommodated yang yang mana mister yang ini literary expression ini sudah jelas sudah jelas ini ya mister ya ya mister expression accommodated academic academic debbie phrases learn of English learners of English should realize that literature expresses but yeah core cultural and universal whom humans values and it study can permit internal as will as international communication just me 2011 2011 crit critis critiquizing critisizing critisizing literally work 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 or or appreciating the work dark the lens of critical terlalu bawah mister oke udah-udah saya geser ya ya i critical of crisis is in that is a good way for the emerging war to communicate values a form of literary literary works that are equal equal in the category of fiction fiction is a short story thanks thanks on short story reading one pre pre reading activities two in class three textual analysis and group work for post reading assessment jes me jes me jes me 2011 11 the teacher would teach student who study english or bahasa indonesia at kindergarten church scene life level up up to the university level can use short story as a medium to illustrate a cultural message or an important point in learning material however however just like watching a movie a story needs to be read as a word of dog every reader might have their style regarding their reading habit habit okay drama drama dramatizing drama dramatizing a story cause the student to view the view the entry story if we have the creative technique in the text it the 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 of real yes reading re-reading a story in an English literature classroom for example may provide a such cyber why to link the flow the of reading a literary work to the importance of reading as a form of growing the student literacy okay right peprian syah sibuan now coba sekarang mana kalimat yang termasuk ke dalam claim kalimat yang keberapa yang pertama mister pertama pertama oke white ways ini claim ya oke right ada lagi kalimat yang lainnya yang claim kalimat terakhir mister kalimat terakhir oke right kalau kalimat yang pertama the study of literature provides ways for students ini terus ini bukan claim ini apa ya ini terkategori ke dalam kalimat topic sentence atau istilah lainnya adalah kalimat pokok pokok pikiran yang ada di dalam paragraph justru yang ini yang febriansah benar yang kalimat terakhir the activity of ini ini benar memang claim kenapa dia disebut claim karena ada kata ini penggunaan kata may provide may jadi kalimatnya yang menjadi dia ke dalam claim karena ada kata kerja yang meindikasikan makna atau pesan yang tertulis tersebut tidak 100% belum terrealisasi atau hanya pada tataran wacana itu claim lain ini ada lagi kalimatnya yang a teacher itu mister teacher a teacher who teaches students ini kenapa ini yang dimaksud claim karena dia itu menggunakan pendapat mister pendapat oke ini 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 ada kata can use kalau ada kata can use ini memang bisa pendapat namun tidak termasuk kepada claim ini berarti ada certainty level disitu maksudnya ketika penulis menggunakan kata can misalnya can go can use can learn can walk berarti itu maknanya adalah pernyataan yang hampir pasti certain dia bukan possibility lagi oke alright oke paragraf pertama sudah dibaca oleh Febriyansah Hasibuan ini Febriyansah harus ini ya cukup harus sering-sering gini Febriyansah membaca teks bahasa Inggris reading aloud sama bukan hanya untuk Febriyansah tapi nanti juga akan saya perhatikan yang oldia final dan easy terus sampai semua mahasiswa yang belajar sama saya English speaking itu hanya bisa kita raih ketika kita practice practice jadi kenapa tadi tidak saya langsung perbaiki yang ada yang agak salah tadi karena speed dulu kita cepat baca dulu jadi nanti sembari jalan kita perbagi satu-satu bunyi suku katanya gitu ya kenapa-kenapa kok kita dalam proses belajar oke Febriyansah thank you ini pertama ya ya nomor satu nah sekarang kita ya pertama jadi agak grogi agak nafas juga sedikit ya oke santai aja kita disini belajar kita gak bertanding ya kita belajar kita diskusi kita sama-sama menumput ilmu gitu ya nah yang kedua sekarang Aulia Ihsan coba Aulia baca paragraf ini dan sebutkan mana kalimat yang ada di dalam paragraf ini yang masuk ke dalam claim oke silahkan Aulia Ihsan yang even touch reading mister betul bisa di zoom di hp-nya ya bisa ya bisa oke silahkan even touch reading a short story is interesting for most even touch reading a short story is interesting for most rareness a few words might be confusing to them especially if the student read the short story in the EFL context gasemi mentioned that the power and emotional impact found in the short story can affect the learners deeper meaning about the equation of reading and writing skill as many schooler have point out acquiring the ability to write start from the ability to write although discussion on the language assessment and profis profisiency make so different nuances just like what the title of this article source a collection of work a collection of work make present artistic expression of manning or academic expression of thoughts stop forth broke claim that writing is not literatur unless it gives to the reader a pleasure which arises not only from the thing said but from how they are said in particular a literary work especially a novel or a short story give valuable space for learners to appreciate that the multiple was the express meaning or deliver message to word Aulia Isan Aulia sudah membacakan teksnya untuk kita semua nah sekarang coba Aulia sebutkan mana kalimat yang termasuk claim yang termasuk claim even to reading a short story is interesting for most learners sampai ke kelimat pertama berarti ya oke kenapa kelimat pertama claim karena ada kata-kata yang membingungkan gitu mister oh membingungkan ya membingungkan karena ada kata confusing oke baik baik ada lagi yang menjadi kalimat claim yang kalimat claim yang kelimat stop for broke yang oke stop for broke claim death kenapa ini oh karena kata claim ya oh oke oke baik ini nanti akan saya jelaskan ini ya kata claim di sini maksudnya apa oke baik berarti menurut awliya ada dua kalimat di sini yang masuk claim pertama kalimat pertama di paragraf ini dan kalimat yang dimulai dari kata stop for broke claims blah blah ini yang termasuk kepada claim baik oke nanti kita nanti saya jelaskan satu persatu tadi ada beberapa masih tiba di sini bukan language tapi language language jadi ada language jadi gitu ya bunyinya language bukan language bukan pakai j tapi ini kita sambil belajar sambil semakin sering kalian mendengar bunyi akan semakin gampang mengenali dan meneteksi kosa kata bahasa inggrisnya kalau di bahasa arab kan yang ada cuma huruf vokal a i u itu kan a i u an in pun itu dominan dan panjang panjang pendek nah kalau di bahasa inggris lebih kompleks lagi dari itu cuman kalau huruf konsonan di bahasa arab lebih kompleks dibandingkan bahasa inggris misalnya ada ain di bahasa inggris sejauh ini saya lihat gak ada sih yang ain ain gak ada oke kita lanjutkan kita nanti sebenarnya cuman sampai jam saat tiga ya karena kita lanjutkan ke Aynil Hamni silahkan dibaca Aynil Hamni paragraf berikutnya ya mister learning english literature in the context of indonesia might need collaborative work between the teacher or lecturer and students in the classroom the ideal classroom is a comfortable non-threatening place with rich opportunities for communicative interaction lots of compressible input and no grammar years edlin 2003 page 367 setting the students free to express their talk in english no matter how confusing their written expression grammatical might be is critical is critical when they are in the progress of learning what it means to write the other dimension where literature exists in a more gravely read with sensitive sense mode in media such as social media platform and many other websites on the internet media in general involve the constructs of general race profession religion and personal interest war with 2002 page 69 media on the internet might provide a border way of knowing and understanding the emerging social construction oke very good by Niel Hamni sudah ini ya kalau apa ya ibarat kereta api sudah mulai speednya sudah mulai bagus jalurnya sudah mulai ini rapi ya namanya berarti A.Niel cukup sering membaca teks bahasa inggris ya iya mister memang harus di ini memang harus dibunyikan gitu saat kita baca oke alright selebihnya itu hanya masalah aksen seperti saya kita meniru bahasa native kan gak mungkin american british persis seperti mereka kan gak mungkin but at least we can try to be like them seperti mereka gitu karena ini kan bahasa mereka alright so mana kalimat yang termasuk claim menurut A.Niel di paragraf ini kalimat yang pertama mister pertama kenapa disitu ada kata might yang artinya itu kan mungkin berarti dia itu masih belum 100% gitu oke baik selain itu ada lagi kalimat yang lainnya yang claim ada mister dari kalimat setting days to gen 3 sampai what it means to write disitu juga ada kata mightnya yang berarti mungkin masih kemungkinan masih kemungkinan ya ops mana nih oke sebentar saya mau pakai yang ini sih ada yang highlight itu selamat menikmati Okay, alright, so we don't have, we don't find it, let me season that, I try to change the view. Okay, yang disini. Ada dia, ya? Bisa berarti. Coba ini. Oke, kita coba highlight. Apakah tadi kalimat pertama, ya? Ini. Iya, mister. Oke, habis itu, kalimat ke setting, yang setting ini sampai ini. Oke, alright. Oke, selain itu ada lagi kalimat lainnya menurut ini yang masuk kepada claim? Mungkin yang terakhir juga masuk, mister, yang dia on the internet might provide. Oke. Sip-sip. Nanti itu termasuk juga kalimat claim. Oke. Alright, alasannya juga dijelaskan tadi. Nah, sekarang kita masuk yang terakhir, yaitu Esi Wigia. Esi, silakan Esi. Mana? Esi Wigia? Silakan. Are you there? Esi Wigia hadir? Esi Wigia, mana Esi? Where are you? Esi Wigia, mana Esi Wigia nggak hadir ini? Ini nggak hadir, ya? Nggak hadir, mister. Tentu. Nggak hadir, kan? Di nama peserta, ya? Baik-baik. Iya. Kalau gitu... Oke. Baik. Kita... Nah, ini pertama akan saya bacakan dulu teks ini. Secara ini, ya, bahasa standar akademiknya. Nanti habis itu akan saya tunjukkan mana kalimat yang termasuk akademik. Tadi, Aynil sudah benar yang Febiliensa juga ada kalimat terakhirnya. Ada alasannya karena mungkin. Oke, jadi saya akan membacanya pelan-pelan. Jadi, silakan nanti kalian dengarkan kosa kata yang rasanya mungkin... Teman-teman, ada 150. Oke, berarti cuma seperti ini bisa. Oke. Yang pengen belajar misalnya bunyinya gitu ya. Oke. Now, the study of literature, literature itu bunyinya, the study of literature provides ways for students in international or national contexts to have their literary expression accommodated academically. To be precise, learners of English should realize that literature expresses both cultural values and universal human values, and its study can promote internal as well as international communication. SME, 2011. Criticizing literary works or appreciating the works through the lens of critical approaches is indeed a good way for the emerging world to communicate values. A form of literary works that are included in the category of fiction is a short story. Stages on short story reading. First, prayer reading activities. Second, in-class oral reading. Third, textual analysis and group work. Fourth, post-reading assignments. GASAMI, 2011. A teacher who teaches a student who studied English or Bahasa Indonesia at a kindergarten level up to the university level can use short story as a medium to illustrate a cultural message or an important point in the learning material. However, just like watching a movie, a story needs to be read as a whole, although every reader might have their style regarding their reading habit. Dramatizing a story causes the students to view the entire story if we apply the creative technique in teaching it. GASAMI, 2011. The activity of rewriting a story in an English literature classroom, for example, may provide a sensible way to link the value of reading a literary work to the importance of writing as a part of growing students' literacy. Ini menyebutnya literacy. Sekarang kita lihat kalimat yang masuk ke dalam klaim. Kalimat pertama bukan klaim. Yang klaim adalah kita lihat ini. Dari kata however sampai habit. Karena ada kata might have. Jadi might have itu berarti belum absolute certain gitu. Belum 100% yakin si penulis. Tapi dia menyatakan sesuatu yang masuk akal dan bisa berterima. So that's kuncinya di sini. Pertanyaannya adalah apakah setiap kalimat yang menggunakan kata may atau might menjadi klaim? Tidak. Jadi konsep maknanya kita tangkap. Kemudian ini juga masuk ke dalam klaim. Nah ini klaim. The activity of rewriting a story in an English classroom, for example, may provide. Maksud lagi kata may provide. Berarti ini adalah klaim. Bukan opini. Kalau opini, pernyataan di dalam mengevaluasi sesuatu. Misalnya rendang makanan terlezar di dunia. Itu adalah opini pribadi. Tapi kalau klaim, misalnya seperti ini. Proses pembuatan masakan rendang mungkin menghabiskan waktu selama dua hari. Mungkin. Tapi adakah yang dua hari? Ada. Tapi apakah semua orang percaya dua hari? Tidak. Itu dia klaim. Nah kita lanjut paragraf berikutnya. Anyway, tadi cara saya membaca apakah terlalu lambat atau masih tergolong cepat? Sedang, mister. Sedang. Oke, baik. Nanti saya takutnya terlalu cepat kalian nanti nggak bisa menyimbangi ya, mengikuti. Kita lanjutkan ya. Meskipun di sini hurufnya S tapi bunyinya Z, pakai Z. Tidak. 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 ini ya, kalau ini tadi Aulia Ihsan, oke sorry, maaf kita lanjutkan, nanti sembari saya membaca perhatikan kosa katanya dan bunyinya nanti langsung coba kalian tiru dia nanti ada intonasi ada per kalimatnya ya learning English literature in the context of Indonesia might need collaborative work between the teacher or lecturer and students in the classroom the ideal classroom is a comfortable, non-threatening place with rich opportunities for communicative interaction lots of comprehensible input and no grammar drills, at LUN 2003 page 367 setting the students free to express their thoughts in English no matter how matter, ini ada yang bilang matter ada yang bilang matter matter, matter kalau yang bilang matter itu berarti American kalau yang bilang matter berarti itu adalah British atau Inggris it's critical when they are in the process of learning what it is sorry setting the students free to express their thoughts in English no matter how confusing their written expression grammatically might be it's critical when they are in the process of learning what it means to write the other dimension where literature exists in a more carefully read with sensitive sense-motiv media such as social media platforms and many other websites on the internet media in the end will involve the constructs of gender race profession religion and personal interests Warwick 2002 page 69 media on the internet might provide a broader way of knowing and understanding the emerging social constructions di paragraf ini ini benar kalimat ini adalah kalimat yang mengandung unsur claim ini sebentar ini tadi ada yang tadi yang ngirim chat kita cek dulu oke oke alright kita lanjutkan berarti kita cukup sampai di paragraf ini aja ya karena satu lagi SCWGia sepertinya tidak hadir oke berarti ini saya stop sharing oke alright nah apakah suara suara saya sekarang sudah jelas didengar sudah mister sudah mister baik Fabriansa apakah bisa mendengar suara saya iya mister mungkin agak terganggu karena hujan mister oh hujan di sana baik baik disini gak hujan oke jadi jadi seperti tadi beberapa kalimat yang ada di dalam artikel tersebut kita bagi kita pecahkan mana yang termasuk claim dan juga apa alasannya claim can you show your video because i'm going to take a picture saya mau mengambil bukti dokumentasi kehadiran ini ini 9 orang yang muncul di layar pertama laptop ini siapakah yang muncul oke let's see itu yang muncul baik itu bukti kehadiran perkulian kita kali ini jadi kelompok 1 mungkin karena kita pertama kali nanti kelompok 2 yang juga masih akan membahas claim berarti melanjutkan ke paragraf-paragraf berikutnya dan juga menjelaskan kenapa kalimat tersebut yang termasuk ke dalam claim any questions so far ada pertanyaan ini ada pertanyaan sudah Biansa ini tadi yang terbilang kan kita kuliah ini ada buah file tugas itu seperti apa kira-kira tadi oke saya saya lihatkan punya kelompok grup 1 TBI TBI ya sebentar saya lihatkan seperti ini oke apakah bisa dilihat ini bisa dilihat belum Seperti ini Intermediate reading skills Claim disusun oleh kompos 1 Bisa dilihat? Bisa dilihat? Yes, I can Oke, jadi ini covernya Covernya seperti ini Kemudian diikuti dengan teks yang kita diskusi tadi Dan juga boleh apakah nanti kalian garis bawahi kalimat yang termasuk claim Atau dikasih warna atau apa Terserahkan kita tidak di-prim Jadi cukup kirimkan ini ke grup Jadi nanti covernya bisa diikuti oleh teman-teman yang lainnya Kelompok-kelompok dua, kelompok tiga Dan juga ini tanggal-tanggal kita diskusi Presentasi juga boleh disampaikan Oke, kira-kira ada pertanyaan untuk yang tugas seperti ini? Mister Saya kan grup satu Tapi bagian fact Nah, untuk teksnya sama seperti ini atau Bagian yang lain gitu, Mister? Atau dimulai dengan paragraf? Bagian yang lain lah, nggak paragraf yang sama Iya, kan di artikel jurnal yang saya kirimkan itu kan lebih dari empat atau lima paragraf Karena paragraf yang ini sudah kita bahas Berarti nanti kalian membahas yang selanjutnya Paragraf-paragraf seterusnya Temukan mana yang fakta di situ Kenapa itu fakta aja di situ Jadi tujuannya kita belajar seperti itu Mahasiswa bisa memahami Jadi saya bisa mengukur langsung Mahasiswa paham apa yang dimaksud dengan fakta Yang kedua, mahasiswa bisa menemukan fakta di dalam teks yang mereka baca Yang berbahasa Inggris Dan yang ketiga, mahasiswa bisa berargumen Kenapa itu yang fakta Jadi tujuannya adalah nanti gini Ketika kalian menulis skripsi di kemudian hari Skripsi untuk gelar sarjana Berarti nanti ketika ditanya oleh pesen penguji Kenapa pernyataan ini yang kalian ambil jadi fakta Kenapa ini? Apa maksudnya? Seperti itu Jadi dari sekarang kalian sudah belajar bagaimana mengenal fakta Lalu menyampaikan kenapa itu fakta Jadi tadi yang bertanya Dian ya Dian Permata Indah ya Berarti bagian paragraf yang lain Dian Bukan paragraf yang sama Kalau paragraf yang sama mana ada fakta lagi Sudah kita bahas semuanya Baik Ada lagi yang mau bertanya? Silakan Sebelum kita bubar Mister Ya Aninda Mister, saya mau bertanya Mister Boleh silakan Yang bagian fakta masih dari teks yang Maksudnya dari teks satu yang tadi enggak Mister? Kalau bagian fakta masih masing grup satu, dua, dan tiga Yang bagian fakta ya Mister? Oh oke Terima kasih yang bagian fakta ya Yang bagian fakta ya Nah Kalau misalnya kelompok satu yang bagian fakta ya Berarti nanti dia teks yang lain lagi kita Enggak teks yang sama Class reading teks dua lagi bukan yang ini Ganti teksnya ya kan Mister? Diganti ya teksnya Ganti teksnya Nanti akan saya kirimkan teks yang baru Jadi enggak ini lagi Jadi gini Jadi teks yang sekarang Akan dibahas oleh kelompok satu, dua, dan tiga Fokus membahas klaim Nah ya Jadi nanti kemudian Pada waktu kita belajar tentang Fact atau fakta Teks kedua akan saya kirimkan Nah di teks yang kedua itu Grup satu, dua, dan tiga Membahas tentang fakta Temukan di sana Lalu teks yang ketiga Akan saya kirimkan lagi Kalian fokus bahas tentang details Untuk kelompok satu, dua, dan tiga Begitu Kira-kira apakah bisa dipahami? Paham Mister Minta Mister Jadi dia ada tiga teks ya Ada tiga teks Masing-masing teks ini Setiap kelompok membahas Faktanya apa Klaimnya apa Dan detailsnya seperti apa Oke All right So Jadi gak terlalu ribet ya Gak terlalu complicated Simple aja Karena Pembelajaran yang Menarik itu sebenarnya Pembelajaran yang Keliatannya simple Tapi sebenarnya kan Masa saya berpikir Di situ Karena secara tidak langsung Kan tadi kalian belajar Pertama Reading Membaca teks Yang kedua Memahami Kosa kata baru Berarti sudah masuk ke Foket Yang ketiga Berlatih Pronunciation Meskipun hanya Satu-satu Tapi Lama-lama nanti kan Semua dapat giliran Membaca Yang ada di dalam kelompok Kemudian yang keempat Kita belajar juga Listening Mendengar Yang lain kan Mendengar Jadi mungkin Ada temannya yang Agak sedikit Lama Bacanya Bacanya ada yang cepat Berarti di sana Yang ke-6 Masih Sesuapun Atau kalian Belajar Untuk Mengenal Kita itu Sudah berada Di posisi mana Dalam belajar Bahasa Inggris Kalau kita Masih Misalnya Banyak kesulitan Itu Namanya Kita belajar Tapi kita harus Meningkatkan diri terus Jangan Jangan merasa Puas Di level yang sama Terus Tingkatkan lagi Gak apa-apa Kalau Kalau sesi Untuk ilmu itu Kita boleh serakah Untuk ilmu ya Ilmu pengetahuan Boleh Ya gak boleh serakah Itu untuk harta Harta orang Jangan kita Ambat juga Oke Alright So That's for today I'll see you again Next time Kalau gak ada pertanyaan lagi Kita Tutup Kelasnya Oh ya Akan saya kirimkan Ini absensi Eh Sorry Ini link ke Google Meet Ini saya kirimkan Absensi Ke TBIB Absensi Sudah saya kirimkan Silahkan diisi Absensinya Jika tidak Pertanyaan I'll see you again Next week Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Waalaikumsalam